Ambisi mereka buat segera ngelakuin upacara ini, biar cita-cita pembangunan baik ketiga bisa segera terlaksana. Dan karena itu, kalau menurut Madel SI saat ini, di Yerusalem itu udah ada semacam peternakan yang isinya itu 5 ekor sapi merah. Terima kasih telah menonton! Menyambut kedatangan Juru Selamat mereka, atau Mesiyah mereka. Tetapi, ketika ada sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Aqsa, menghancurkan Al-Aqsa untuk mendirikan Kuil Sulaiman, tentulah ini yang melimpulkan reaksi besar daripada umat Islam di seluruh dunia. Buat kita umat muslim, kedatangan Dajjal memang jadi salah satu tanda kalau kiamat bakal segera datang. Makanya akhirnya, banyak yang mengaitkan ritual ini sama kiamat. Dan ikhwata, setelah saya baca-baca beberapa sumber juga, ternyata persiapan ritual ini bisa dibilang memang udah siap. Dan ada kemungkinan ritualnya bakal dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini, ada yang mengatakan bertepatan di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata operasi Tofanul Aqsa di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, itu juga dipicu sama keberadaan sapi merah dan rencana ritual tadi. Yang ternyata ada hubungannya sama rencana pembangunan kuil di wilayah Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya, ritual apa ini? Kenapa sampai disebut bakal memicu turunnya Dajjal? Dan apa kaitannya sama sapi merah betina? Maka langsung saja akan kita bahas. Ikhwata, sebenarnya, keradaan sapi merah ini berkaitan sama serangkaian ritual yang perlu dilakukan sebagai persyaratan untuk mendirikan baik suci. Untuk mendirikan kuil suci-nya umat Yahudi di Yerusalem. Nah, sebelum kita bahas soal sapi betina merah yang lagi heboh ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang baik suci-nya. Bait suci apa yang dimaksud? Dan kenapa butuh sapi merah buat ngediriinnya? Ikhwata, baik suci artinya rumah suci. Jadi, baik suci ini simpelnya pusat peribadatannya orang-orang Yahudi. Lokasi paling suci-nya umat Yahudi. Semacam kiblatnya mereka. Dan salah satu ritual yang dilakukan di baik suci ini adalah upacara pengorbanan. Termasuk pengorbanan sapi. Dan kalau menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, baik suci ini dulunya dibangun di Temple Mount, di Bukit Baik Suci. Kenapa dibilang dulunya? Nah, soalnya kuil yang aslinya itu udah lama sekali hancur. Sampai akhirnya, di Bukit Baik Suci ini yang dulu jadi tempat kuilnya berdiri, sekarang udah berubah menjadi Kompleks Al-Aqsa. Udah berubah jadi salah satu tempat paling suci buat umat muslim. Makanya, selain buat agama Yahudi, Bukit Baik Suci atau Al-Aqsa ini juga jadi lokasi suci buat semua agama Abrahami. Di sini, termasuk Islam sama Kristen juga. Nah, Baitul Magdis itu kalau diterjemahin ke bahasa Ibrani, jadinya adalah Bait Hemikdes. Atau kalau bahasa Indonesianya, jadi rumah suci. Kuil suci. Nah, kuil yang ingin dibangun sama umat Yahudi sekarang ini, itu merupakan kuil ketiga. Setelah dua bait sebelumnya hancur ribuan tahun yang silam. Bait yang pertama, atau yang dikenal dengan nama Bait Salomo. Kuil Sulaiman. Itu diperkirakan dibangun di tahun 957 sebelum Masihi. Kuil Solomon ini dibangun buat menggantikan tabernakal. Buat menggantikan kemah suci yang biasa dipakai sama orang-orang Yahudi. Buat jadi tempat beribadah setelah mereka terusir dari Mesir. Dan setelah kurang lebih 400 tahun berdiri, Bait Solomon ini kemudian runtuh. Setelah dihancurin sama orang-orang Babylonia. Kemudian sekitar 100 tahun kemudian, Bait suci ini dibangun lagi di tahun 515 sebelum Masihi sama Raja Agung Herodes. Makanya Bait suci yang kedua ini dikenal juga dengan nama Bait Herod. Sesuai dengan nama tokoh yang membangunnya. Tapi lagi-lagi, setelah kurang lebih 400 tahun berdiri, Bait suci umat Yahudi ini runtuh kembali. Setelah berhasil dihancurin sama pasukan Romawi di peristiwa pengepungan Yerusalem yang terjadi di tahun 70 sebelum Masihi. Emang Bait 1 sama Bait 2 ini jaraknya jauh sekali sama rencana pembangunan Bait ketiganya. Dua-duanya didirikan sebelum Masihi. Dan akhirnya, setelah lebih dari 2000 tahun sejak Bait Suci terakhir berdiri, Ide untuk ngedirikan kuil suci ketiga belakangan ini jadi topik yang banyak disuarakan. Dan sebenarnya, pendirian Bait ketiga bukan sesuatu yang baru buat orang-orang Yahudi. Soalnya, harapan dan permohonan buat membangun lagi Bait suci itu sudah jadi bagian dari doa harian resminya orang-orang Yahudi. Jadi, Bait suci ini jadi semacam tujuan bersama umat Yahudi. Tapi, walaupun jadi tujuan bersama, tapi tetap juga banyak orang-orang Yahudi yang nentang rencana pembangunan Bait ketiga ini. Kenapa malah ditentang? Nah, Bait suci itu kan jadi tempat sakral buat upacara pengorbanan. Masalahnya sekarang, beberapa rabi Yahudi berpendapat kalau upacara pengorbanan seperti itu sudah tidak relevan lagi buat umat Yahudi. Menurut rabi-rabi yang menolak ini, upacara pengorbanan itu sama Tuhan sudah diganti jadi upacara doa yang levelnya lebih tinggi daripada kurban. Terus, selain itu juga, upaya pembangunan Bait suci di masa sekarang juga banyak ditentang sama tokoh-tokoh agama Yahudi. Karena dianggap semacam mendahulai kodrat. Soalnya, mereka beranggapan Bait suci itu cuma boleh dibangunnya di era Mesiani. Di zaman di mana Sang Mesiah sudah turun. Lah, sekarang kan Mesianya saja belum ada. Masa kuilnya mau dibangun duluan? Mereka mikirnya seperti itu. Ditambah lagi, persyaratan pembangunan Bait suci ini juga banyak dan ribet. Makanya mereka melihat kalau pembangunan Bait suci di masa sekarang itu tidak tepat. Dan bisa dibilang tidak mungkin. Setelah mengambil Jepang Jepang di tahun 1967, Zionist-Jepang yang mencari-jepang untuk membangun tempel tersebut di tempat Al-Aqsa Mosque. Walaupun di inisialnya, tujuan hanya dari grup-grup seperti Institut Tempel, Organisasi yang fokusnya itu emang pengen ngebangun Bait ketiga ini. Kalau menurut mereka, kunci utama biar Bait suci ketiga bisa dibangun adalah dengan cara pengorbanan sapi betina merah sebagai media penyucian diri. Dan yang harus kita tahu, selain penolakan dari tokoh-tokoh agama Yahudi, salah satu penghalang pembangunan Bait suci ketiga ini adalah izin dari Knesset, izin dari parlimenya Israel. Soal izinnya belum ada. Tapi tetap saja tidak ngaruh. Walaupun penolakannya datang dari orang-orang yang posisinya lebih penting, lebih tinggi, tapi tetap ingin tidak ngalangin ambisi mereka buat segera ngelakuin upacara ini, biar cita-cita pembangunan Bait ketiga bisa segera terlaksana. Dan karena itu, kalau menurut Medel SI saat ini, di Yerusalem itu sudah ada semacam peternakan yang isinya itu 5 ekor sapi merah. Nah, kenapa harus sapi merah? Soalnya menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, Bait suci ketiga itu cuma bisa didirikan setelah dilakukan upacara pengorbanan khusus, di mana sapi merah bakal jadi objek pengorbanannya. Dan ini sapi merahnya tidak boleh sembarangan. Sapinya itu harus sapi betina yang usianya tidak terlalu muda, tapi juga tidak terlalu tua. Terus warnanya juga harus pernunya merah, Tidak boleh ada satupun bulu warna hitam, terus tidak boleh ada cacat juga, dan tidak boleh sapi yang pernah dipakai ngebajak atau jadi tunggangan. Artinya, bakalan susah nyari sapi yang speknya sesuai sama syarat-syarat tadi. Jadi, kita teringat seperti cerita di Al-Quran tentang sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Sepertinya kejadian ini terulang kembali. Nah, karena susah inilah, makanya akhirnya, Si Temple Institute dan banyak organisasi yang berambisi membangun baik ketiga ini. Mereka benar-benar butuh waktu sampai puluhan tahun buat nyari sapinya. Benar-benar keliling dunia mereka nyari sapi yang memenuhi kualifikasi ini. Sampai akhirnya, Ekhwata, mereka nemuin sapi yang speknya sesuai itu di Texas. Yang mana sapi yang menurut mereka sesuai spek itu ternyata adalah sapi enggus merah. Nah, tapi setelah nemuin jenis sapinya pun, mereka masih harus nyari sapi yang pas lagi. Yang warna bulunya merah semua. Tidak boleh ada warna lain. Terus, yang tidak boleh cacat. Yang sesuai sama syarat-syarat tadi. Terus, selain sapi, mereka juga udah nyiapin berbagi persiapan lain buat ritual ini. Kayak misalnya, masih menurut CBS News. Disebut ritual pengorbanan ini harus dilakukan di atas sebuah altar tinggi berwarna putih yang disebut mezbah. Dan menurut CBS, altarnya ini sudah ada, udah siap, udah berdiri di atas bukit zaitun. Dan memang udah siap buat dipakai untuk ritual. Jadi memang prepare-nya ini udah sejauh ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses ritualnya. Jadi ada dua versi cerita, bagaimana proses pengorbanannya yang sampai saya bikin video ini, kejadiannya ini memang belum terjadi. Jadi, proses pengorbanannya harus dilakuin sambil melihat ke arah tempat baik-baik sebelumnya berdiri. Atau mereka itu sambil ngeliat ke arah Al-Aqsa. Sambil sapinya itu dikorbanin, disembeli sama mereka. Setelah disembeli, aliran darahnya dialirkan ke Al-Aqsa. Nah, setelah ritual ini selesai, barulah Mesia mereka atau dajal mereka akan muncul. Ini yang pertama. Yang kedua, sapi merah itu dikorbankan dengan cara dibakar. Setelah sapi merah tadi dikorbankan dengan cara dibakar, abu dari sapi inilah yang jadi media penyucian. Maksudnya, media penyuciannya itu seperti ini. Jadi gini, kalau menurut The Yerusalem Post disebut, seorang Yahudi itu sebenarnya dia dilarang buat masuk ke area Bukit Bait Suci. Kecuali dia dalam kondisi suci secara ritual. Nah, syarat buat jadi suci secara ritual adalah dengan cara memakai abu dari sapi merah tadi. Nah, makanya selama ini, orang-orang Yahudi itu sebenarnya dilarang masuk ke wilayah Al-Aqsa. Karena mereka belum suci secara ritual. Jadi beda sama umat Islam, yang basicnya mereka itu memang boleh masuk. Walaupun, kalau umat Islam masuknya dengan pengawasan ketat dari aparat Israel buat sekarang. Nah, jadi kebayangkan, kalau misalnya upacara ini nantinya beneran dilakuin, yang berarti orang-orang Yahudi sudah mulai bisa masuk ke wilayah Bukit Bait Suci. Mereka sudah mulai bisa masuk ke wilayah Al-Aqsa. Karena mereka sudah punya stok abu sapi merah tadi. Dan dengan melihat kondisi Palestina yang lagi dijajah sama Israel seperti ini, jadinya sangat mungkin, kalau nantinya wilayah Al-Aqsa itu jadi bakal dipenuhi sama orang-orang Israel. Jadi bakal dipenuhi sama orang-orang Yahudi dibanding sama orang-orang Islamnya. Dan kalau sampai kejadian, kalau sudah seperti ini, ujung-ujungnya, orang Islam jadi sepenuhnya dilarang masuk ke Al-Aqsa. Dan akhirnya, rencana mereka buat ngebangun ulang Bait Suci di tempat kubah Syakroh dan Masjid Al-Aqsa itu jadi sangat-sangat mungkin terjadi. Ditakutkannya seperti itu. Menurut Maiden SA disebutkan, abu dari satu ekor sapi merah itu diperkirakan bisa dipakai buat ngebikin 660 miliar air pemurnian. Jadi, kalaupun tiap kali ada orang Yahudi yang mau masuk ke wilayah Al-Aqsa, itu mereka harus bersuci dulu pakai air tadi. Terus juga, menurut sumber disebutkan, bahwa ada rencana kalau upacara pengorbanan sapi merah ini bakal dilaksanakan di sekitar bulan Maret sampai April 2024. Atau tepatnya setelah sabat parah atau sabat sapi merah yang dilaksanakan sebelum Pasca. Ada juga yang bilang bertepatan pada hari raya Idul Fitri. Ini berarti, Ikhwata. Waktunya ya sekarang-sekarang ini. Dan selain umat Yahudi, pembangunan Bait ketiga ini juga telah dapat banyak dukungan dari kelompok Kristen Evangelis. Soalnya, di pertemuan doa dan pertobatan kelompok Evangelis di Washington DC baru-baru ini, topik soal sapi merah dan Bait ketiga jadi pembicaraan utama di sana. Dan menurut CBS News, kelompok Kristen Evangelis ini percaya kalau upacara pengorbanan sapi merah bakal jadi penanda kehadiran Kristus yang kedua. Ini menurut Kristen. Menurut mereka, warna sapi merah ini, ini jadi simbol darah pengorbanannya Yesus Kristus. Dan rencana dilakukannya ritual ini, dalam waktu dekat inilah, yang munculin narasi kalau Dajjal bahkan turun ke bumi. Benar-benar, kalau ritual ini benaran dilakuin, kalau upacara ini benaran dilakuin, banyak orang yang percaya, kalau upacara ini bukannya nurunin Mesia, bukannya nurunin Juru Selamat, yang ada malah nurunin Dajjal. Dan ini sekaligus penanda bakal terjadinya kiamat besar. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. Dan karena ada ngebawa-ngebawa Dajjal, dan sama ada potensi ngegeser Masjid Al-Aqsa, jadinya kabar ritual ini, jadi makin ramai di komunitas Islam dunia, termasuk di Indonesia. Di sosmed, udah banyak ngebahas soal keberadaan sapi merah di Yerusalem, dan kaitannya sama pembangunan baik ketiga, di lokasi Masjid Al-Aqsa. Tapi terus ketakutan-ketakutan ini banyak dibantah. Salah satunya sama Melissa Jane Cronfell. Dia adalah salah satu pemandu tur religi di Bukit Bait Suci. Dia bilang, pembangunan kuil Bait Suci ketiga, tujuannya buat melestarikan lokasi itu. Dilestarikan sebagai lokasi penting bagi semua orang. Jadi, rencana pembangunan Bait Suci yang ketiga itu menurut dia, itu bukan tentang ngancuri bangunan sucinya umat Islam. Terus Cronfell juga bilang, dia 100% yakin, kalau bangunan-bangunan penting umat Islam, itu tuh gak akan dihancuri. Paling ya cuma dipindahin. Bayangkan, Al-Aqsa mana boleh dipindahin. Di sanalah awal Qiblat umat Islam. Bahkan Abu Ubaidah, jurubicara Hamas. Pada peringatan 100 hari Perang Gaza, dia mengatakan, kalau operasi Taufan Al-Aqsa itu, salah satunya dipicu sama kehadiran sapi-sapi merah, yang jadi simbol penghinaan terhadap tanah suci Al-Aqsa. Karena, menyangkut lokasi penting buat umat Islam inilah. Makanya, rencana pembangunan Bait ketiga ini, dari lama sudah memicu kontroversi. Makanya, nama operasinya kan, Taufan Al-Aqsa. Badai Al-Aqsa. Sebuah simbol. Kalau kalian macam-macam sama Al-Aqsa, kalian bakal disapu sama badai. Artinya ikhwata, segitu meresahkannya, keberadaan peternakan sapi merah di Yerusalem. Terus selain Abu Ubaidah, ketua kajian Imam Al-Ghazali, di Masjidil Aqsa. Beliau adalah Mustafa Abu Suwai. Beliau juga menyampaikan hal yang serupa. Menurut beliau, walaupun banyak kelompok muslim, yang gak sependapat sama Hamas. Tapi kalau udah berkaitan sama tanah suci Al-Aqsa, itu umat muslim gak akan tinggal diem. Mustafa Abu Suwai, beliau mengatakan, Masjid Al-Aqsa adalah milik semua umat Islam. Anda akan mendapatkan reaksi dari Indonesia, hingga Toronto, hingga New York, jika macam-macam dengan Masjidil Aqsa, saat ini, ada lebih dari 2 miliar umat Islam di dunia. Nah, Ikhwata, seperti itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Silahkan berkomentar, untuk pembahasan selanjutnya. Sekian pembahasan kali ini, tentang ritual pengorbanan sapi merah, yang diyakini bakal dilakukan di Yerusalem, untuk menyambut Mesianya Yahudi, atau yang diyakini umat muslim, adalah turunnya Dejah. Wallahu'alam bisawab, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh.